Intro Yo, halo temen-temen, balik lagi sama gue Ginza Yunus Ar 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 Oke pada video kali ini gue bakalng memainkan game Harvest Mount Hero of Div abruptly Dan disini gue bakal kasih tau 3 robot kuda yang ada di game ini ya Jadi disini gue bakal ngelawan 3 robot kuda milik Funlane Company Oke yang pertama ini bisa kalian lawan jika kalian mengikuti event Bob ya Nanti kalian bakal melawan kuda berwarna putih milik Funland Company ya Nah ini dia kuda warna putihnya Oke ini kuda pertama ya Oke kita langsung lawan Oke lihat tempat banget ya tapi disini emang gak bisa dikendaliin jadi kita tinggal lawan Bob sama Gwen doang sih Oke belokan gue gak pake stamina ya karena stamina pakenya lurusan aja cuy Oke kita ngebut Oke kita masih juara satu ya disini ya Jadi robot pertama yang bakal kita lawan itu robot warna putih ya Tapi robot putih itu gak ada apa-apanya karena gak bisa dikendalikan Nah kalo kalian pengen lawan robot putih ini kalian harus ngikutin eventnya Bob ya Oke kita pake lagi stamina nya Oke udah jauh belokan kita hemat stamina ya Stamina gue udah mau abis ya temen temen Oke kita menang Oke kita menang ya disini ya Ini dia kita berhasil ngalahin robot kuda warna putih milik Funland Company Ini dia ini robot pertama ya temen temen ya Oke kita lanjut ngelawan robot kedua milik Funland Company ya Oke ini dia kita menang Oke kemarin kita udah berhasil ngalahin robot pertama ya disini Pas keesokan harinya gue tidur bangun pagi hari dan keluar dari rumah Gue mendapatkan adegan lagi dimana kita bakal ngelawan robot kedua berwarna hitam ya Milik Funland Company ini robot kedua temen temen Jadi disini kita bakal ngelawan lagi ya tapi sendiri temen temen ya Karena mereka ngangkep kemarin kita bertiga itu curang temen temen Jadi disini dia maunya satu lawan satu gitu Jadi disini kita bakal ngelawan robot hitam ya Ini robot kedua ya milik Funland Company Ini liat disini ada rodanya dan juga ada nitro nya cuy Kita bakal ngelawan charles lagi ya Oke kita lawan charles Kita langsung pake Ponta Tarut nya ya Soalnya ini lumayan susah ya makanya Gue andalin stamina semua Oke kita pilih yes Nah disini kita bakal ngelawan charles Let's go kita lawan ya Oke kita balap Liat cepet banget kan Kita ambil jalur kiri ya Karena jalur kiri ini kalo musuh nyalip susah Oke kita ngebut Oke dia ada di belakang ya Deket banget itu Oke kita masih juara satu Oke masih unggul ya Oke ini kita ngelawan robot kedua ya Robot berwarna hitam temen-temen Ini robot kedua milik Funland Company Oke kita menang Sampai jumpa Oke disini gue bakal melawan Kuda robot warna coklat milik Funland Company ya Ini adalah kuda robot terakhir ya Atau ketiga Punyanya Funland Company ya Yang dimana disini kita bakal ngelawan Robot kuda coklat ya Oke kita langsung pilih yes Disini bakal terjadi pada tahun kedua Di bulan spring ya Kalian bakal ngelawan Si kuda robot ya Warna coklat ini ya temen-temen ya Disini kalo kalian mau ngelawan robot kuda coklat ini Harus mengikuti event meca saja Jangan mengikuti event alur Miliknya Bob ya Karena kalo mengikuti event alur miliknya Bob Otomatis kalian bakal ngelawan Yang warna putih sama yang warna silver ya Gak bakal ngelawan yang coklat gitu Kalo yang coklat itu harus kalian ikuti event meca nya aja ya Nah disini kita bakal ngelawan ya Kebetulan disini gue bakal ngelawan robot kuda coklat Yang dimana disini gue cuma ngikutin event meca Kaga ngikutin eventnya Bob ya Gue kaga ngikutin eventnya Bob Jadi disini gue langsung warna yang coklat ya Kalo kalian pengen lawan yang putih dan hitam Kalian harus ngikutin eventnya Bob ya Supaya melawan fanline company yang memakai robot putih dan juga hitam Nah kalo ikutin event meca doang Kalian bakal ngelawan yang warna coklat seperti video yang ini ya Nah disini warnanya coklat ya Kuda robotnya ya Tuh robot kuda coklat Kita bakal ngelawan Charles ya Nah ini dia Oke disini gue bakal ngelawan ya Dan disini kita juga bakal ditemenin sama Gwen dan juga Bob ya Kayaknya kita bakal bertarung bersama gitu Melawan Fanline company ya robotnya Oke disini kita bakal ngelawan ya Oke kita langsung ikutin aja event meca nya ya Jadi harus ngikutin event meca aja ya Supaya ngelawan kuda coklat ini ya Robot kuda coklat ini ya Kalo ngikutin event Bob Kalian malah lawan yang silver sama hitam Jadi kalo mau ngelawan yang coklat Harus ikutin event meca saja ya Oke ayo Kita bersatu Aduh cuman disini Bob malah ngepepet Gua kampret sekali Padahal kita temen ya Malah dipepet Gak jelas banget sih Bob Oke gue mulai serius Oke dia juara satu Tapi bakal gue balap Nah ini dia robot kuda coklat ya Oke Saingan kita Oke udah gue balap Kita ambil jalur kiri ya Supaya gak bisa di Disalip gitu lah Oke udah setengah per lap ya Aduh cepet banget dia Gila dia ngebayang ngebayangin dari belakang cuy Oke ini gue pake pontata root terakhir ya Pontata root terakhir harus menang Dia ngebayang ngebayangin gue dari belakang Oke langsung finish depan mata Kita menang Oke menang Oke robot horse juara dua ya Kita menang Tadi yang paling gue benci itu si Bob Malah ngepepet gue Untung gue masih bisa ngejar ya Kacau juga si Bob ini Ya oke temen-temen Mungkin sampai sini aja video gue kali ini Memainkan game Harvest Moon Hero of Leaf Valley Disini gue cuma pengen kasih liat Tiga kuda robot miliknya Funland Company Gue Ginzanus pamit Bye Sampai jumpa